Intro Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Christian Tosoba dipanggil Polda Metro Jaya pada selasa 4 Juni 2024 Ia dipanggil terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun disebut tertawa mengetahui Hasto dipanggil ke polisi Hal ini diungkapkan oleh Hasto di sekolah partai pada Kamis 6 Juni 2024 Hasto menyebutkan momen itu terjadi ketika dirinya menjemput Megawati setiba dari Bali Megawati lantas tertawa dan menyebut Hasto merasakan apa yang dialaminya saat zaman Orde Baru Hasto lantas meyakini apa yang dikatakannya adalah kebenaran Selesai dipanggil Polda Metro Jaya, Hasto juga akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ia dipanggil pada Senin 10 Juni untuk diperiksa terkait informasi baru Mengenai keberadaan ex-kader PDIP Harun Masiku Diketahui Harun merupakan tersangka dungan swap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Itu Wahyu Setiawan pada tahun 2019 yang lalu Namun hingga gini keberadaannya masih misterius setelah melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang